Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pahala Haji Kita akan lanjutkan kajian tafsir Surat Al-Falaq sekarang Alaman 768 Alaman 768 Bapak Ibu sekalian menaikan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Afalaya taddabarun al-Quran Amalakulu bin akfaluha Maka apakah mereka tidak Mentadaburi al-Quran Ataukah hati mereka terkunci Inilah yang menjadi Sebab Kenapa kita disuruh untuk Belajar bukan hanya membaca Tapi mentadaburi Ya saya sudah bahas apa itu taddabur Ya Di ayat ini surat Muhammad ayat 24 Tadi Maka apakah mereka tidak mentadaburi al-Quran Ataukah hati mereka terkunci Kitabnya banyak loh Ambil tidak kitabnya banyak Di belakang nih Ya jangan dikuasain Ibu-ibu doang Ada di belakang Kitabnya Ya Nih di ini Apa Kitab tafsirnya Ya Di bawahnya Eh Eh Jibo Jibo Di bawah tuh Itu dia Ya diambil aja Apa Apa Surat Muhammad ayat 24 Maka apakah mereka tidak mentadaburi al-Quran Ataukah hati mereka terkunci Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian Bapak sekalian Dengan belajar Quran dan tadabur disini Allah buka kunci hati kita Sehingga hati yang mengeras ini jadi lembut Ya Dan salah satu caranya Adalah dengan tadabur al-Quran Ya tadabur al-Quran Kemudian Ada Ada Itu Punya gua Gak apa-apa Ambil Ambil aja Imam At-Tabari Rahimahullah Mengatakan Ini La'ajibu mimman Quran Walam ya'ala Amta'awilahu Kayfayataladz Bikiratih Sungguh aku heran Dengan orang yang baca Quran Namun tidak mengetahui Tafsirnya Bagaimana Ia bisa merasakan Kelezatan Dalam membacanya Jadi kata Imam At-Tabari Heran Lihat orang Baca Quran Tapi gak ngerti Cabai-ibu Baca Quran Ngerti gak? Ngerti gak? Kalau baca Quran Artinya Tafsirnya Nah Jadi Gimana orang Bisa merasakan Lezatnya Baca Quran Kalau gak Tau Artinya Isinya Ya Maka mudah-mudahan Ini membuka Hati-hati kita Yang terkunci Dan mudah-mudahan Dengan baca Tafsir ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Syafaatnya InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu Birabbil falak Min syar Ma khalak Wa min syar Ghásik Iza waqab Wa min syar Nafathat Fi al'uqad Wa min syar Hasid Iza hasad Katakanlah Aku berlindung Kepada Rab Yang Menguasai Subuh Al-Falak Ini artinya Apa bu Waktu Subuh Dari kejahatan Mahluknya Min syar Ma khalak Wa min syar Ghásik Iza waqab Dan dari kejahatan Malam Apabila telah Gelap Gulita Wa min syar Naf Tha Fi al'uqad Dan dari kejahatan Wanita-wanita Tukang sihir Yang hembus Pada buhul-buhul Wa min syar Ha sidin Iza hasad Dan dari kejahatan Orang yang dengki Apabila Ia dengki Sebelum kita bahas Tentang Tafsir Surat Al-Falak Saya akan Menyebutkan Beberapa Pendapat Para ulama Salafus Salih Tentang Surat Al-Falak Al-Hussein Bil'anfadal Rahimahullah Berkata Tentang Surat Al-Falak Kata beliau Begini Sesungguhnya Allah Mengumpulkan Penyebutan Semua jenis Kejahatan Dalam ayat ini Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat ini Menyebutkan Semua jenis Kejahatan Dalam ayat ini Dan menutupnya Dengan hasad Dan menutupnya dengan hasad Agar diketahui bahwa hasad adalah sifat yang paling buruk Jadi kata beliau Al-Hussein bin Al-Hussein bin al-Fadal Rahimahullah Mengamain tarikh Tentang Surat Al-Falak Bahwa Allah Mengumpulkan Penyebutan jenis Kejahatan Dalam ayat ini Dan menutupnya Dengan apa tadi Hasad Agar Diketahui Bahwa Hasad Adalah Sifat yang paling buruk Kemudian Syekh bin Bas Rahimahullah Mengatakan Membaca Falak dan Anas Ketika pagi Dan sore hari Sebanyak tiga kali Ibu suka ya Jikir pagi sore Pasti baca Falak dan Anas Adalah Min asbab Salamati Min as sihir Siapa yang baca Falak dan Anas Tiap pagi Dan sore hari Sebanyak tiga kali Ini adalah menjadi sebab Keselamatan dari sihir Dan yang lainnya Jadi Salah satu Cara pengobatan Orang yang terkena sihir Rutinkan Zikir pagi dan sore Karena di dalamnya Ada surat apa Falak dan Anas Kalau falak Anas Kulhu Itu disebutnya Muawizat Apa Muawizat Tapi kalau falak Anas doang Disebutnya Muawizatain Apa Muawizatain Dua ayat perlindungan Jadi ada ibu-ibu nyari Mana sih surat Surat muawizat Kok gak ada ya Adanya al-kiyamah Adanya al-haqoh Surat Muawizat itu Maksudnya apa tadi Kulhu Falak Anas Jadi kalau ada ustad Bilang gini Ibu-ibu jangan lupa Baca surat Baca surat Muawizat Berarti apa Berarti apa itu arti Muawizat Ayat-ayat Perlindungan Tapi kalau Muawizatain Muawizatain Berarti Falak Dan Anas Ya Kalau dibilangin Muawizatain Berarti Falak Dan Anas Kalau muawizat Apa bu tadi Kulhu Falak Anas Tapi kalau Muawizatain Falak Dan Anas Jadi kata Sheikh Abdul Aziz Bin Bas Al-muawizatain Subahan Wa masahan Salat semarad Bin asbab Salamat Bin asihir Orang baca Falak Anas Setiap Pagi dan sore Menjadi sebab Terhindar Dari sihir Dan yang lainnya Ya Kalau ibu-ibu punya Anak di luar negeri Siapa yang jagahin Pesan sama dia Jangan lupa ya nak Rajin-rajin Baca Falak Dan Anas Ya Apa Minimal Ibu Ya Suruh dia Jikir Apa Baca jikir Abis sholat Abis sholat kan ada Ayat kursi Ya Kulhu Falak Anas Mas Ada mik lagi gak Ada mik lagi Satu lagi Kemudian Ini dengerin Sekarang dari Ibn Qayyim Kita belum bahas Tafsir ya Saya lagi bahas Pentingnya Baca apa tadi Falak Dan Anas Dera Amin Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Mengatakan Bu ini penting nih Saya baca aja terjemahnya ya Kebutuhan seorang hamba Untuk memohon Perlindungan kepada Allah Dengan membaca Dua surat ini Maksudnya apa Falak Falak dan Anas Lebih besar Dibandingkan Kebutuhan kepada Nafas Makan Minum Dan pakaian Saya ulangi Ibu Ibu Baca Surat Falak Anas Dan minta Kepada Allah Perlindungan Dan pertolongan Dengan cara Baca Falak Anas ini Itu lebih Baik Daripada Kebutuhan Nafas Makan Minum Dan pakaian Masya Allah Falak Anas Ini kan Ibu Favorit Ibu Ibu Baca Tapi Sedikit Sekali Yang tahu Keutamannya Ya Nah Apalagi Kalau Kita baca Nanti Mungkin Minggu Bulan Depan Keutamaan Keutamaan Falak Dan Anas Ini Masya Allah Luar biasa Jadi kata Ibnu Kayim Kebutuhan Makan Minum Pakaian Nafas Ya Itu tidak Sebanding Dengan Kebutuhan Kita Baca Apa tadi Falak Dan Anas Maka Ajarkan Anak-anakmu Falak Dan Anas Bu Anak SMA Disuruh baca Jikir pagi Sore Mau Ini baca Jikir pagi Sore Bu Bunyok Amat Ini Baca Susah Ya Kalau Mama Begini Bapak Bapak Gini Pasti Rajin Baca Jikir Pagi Sore Kenapa Kan Udah Tahu Kebutuhannya Tapi Kalau Anak-anak Muda Belum Tahu Dia Kalaupun Tahu Males Bilang Amat Dia Yaudah Kalau Kamu Males Baca Falak Kita 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 Bahas Ayat Surat Ini Halaman 768 Indra Ibnu Abi Hatim Ibnu Ibnu Hatim Meriwetkan Dari Jabir Ia Berkata Al-Falak Ialah Waktu Subuh Al-Falak Apa Artinya Waktu Subuh Terus Al-Awfi Berkata Dari Ibnu Abbas Al-Falak Ialah Waktu Subuh Mujahid Sa'id Bin Jubair Abdullah Bin Muhammad Bin Akil Al-Hasan Qotada Muhammad Bin Ka'ab Al-Qurazi Ibnu Zaid Dan Malik Dan Malik Dari Zaid Aslam Juga Menafsirkannya Demikian Al-Qurazi Ibnu Zaid Dan Ibnu Jarir Berkata Ayat Tersebut Seperti Firman Allah Falikul Isbah Dialah Yang Al-An'am Ayat 96 Ibu Sekalian Bapak Sekalian Menaikan Allah Katakanlah Aku Berlindung Kepada Rab Yang Mengusahi Subuh Susah Enggak Bangun Subuh Susah Bangun Subuh Apalagi Subuh Sekarang Jom Empatan Dulu Malah Jom Empat Ada Bapak Bapak Sampai Bilang Begini Mas Saya Tad Kenapa Subuh Jom Empat Emang Gue Yang Atur Waktu Karena Biasanya Kan Setengah Lima Ya Tiba Tiba Ini Kan Musim Dingin Ya Jadi Jam Tadi Malah Jempatan Mudur Mundur Jadi Banyak Orang Yang Gak Bisa Ke Masjid Katanya Kenapa Ya Karena Subuh Jam Empat Padahal Orang Kalau Sudah Allah Kasih Kemudahan Ya Mudah Aja Ya Ya Kalau Orang Malas Mau Subuh Jam Tujuh Juga Malas Ya Orang Malas Ya Makanya Pantes Kalau Kita Minta Perlindungan Kepada Allah Yang Menguasai Subuh Ya Bu Kalau Ibu Lihat Salah Satu Cara Supaya Bisa Cepat Bangun Ya Supaya Bisa Solat Subuh Ya Yaitu Dengan Cara Zikir Sebelum Tidur Zikir Sebelum Tidur Coba Ibu Baca Ayat Kursi Kulhu Falak Anas Salah Satu Tujuannya Agar Kita Dijaga Oleh Allah Dan Mudah Bangun Apalagi Ibu Yang Gak Ada Kewajiban Untuk Solat Di Masjid Makanya Ketika Kita Berbicara Tentang Katakanlah Aku Berlindung Kepada Allah Kepada Rab Yang Menguasai Subuh Maka Minta Kepada Allah Sebelum Subuh Ya Minta Dimudahkan Untuk Bangun Subuh Minta Kepada Allah Sebelum Tidur Dengan Baca Falak Dan Anas Mudah Mudah Bangun Gampang Karena Yang Bisa Sholat Subuh Di Masjid Orangnya Kan Member Bu Orangnya Itu Itu Aja Ya Benar Enggak Bu Ya Coba Di Arab Di Arab Kenapa Jarak Antara Azan Amat Komat Lama Setengah Jam Antara Azan Amat Komat Setengah Jam Betul Enggak Bu 20 Menit Atau 30 Menit Kenapa Nungguin Orang Dari Mana Dari Berbagai Hotel Yang Jauh Jauh Datang Jalan Kaki Makanya Ditungguin Kalau di Kita Antara Azan Dan Subuh Cepat Enggak Cepat 10 Menit 15 Menit Malah Malah Ada 7 Menit Kenapa Bu Karena Mulih Tungguin Juga Enggak Ada Yang Datang Lagi Mulih Tungguin Berapa Enggak Ada Yang Datang Lagi Orang Yang Solat Subuh Di Member Orang Itu Itu Aja Makanya Butuh Suami Ibu Dan Anak Anak Ibu Ini Butuh Penunjang Untuk Bisa Bangun Subuh Dari Siapa Dari Istri Istri Yang Solehah Makanya Yang Sering Bangun Duluan Siapa Bapak Apa Ibu Bener Ya Ibu Terus Ya Harusnya Ibu Bangunin Jangan Pas Azam Yang Bangun Siap Siap Subuh Siapin Itu Yang Namanya Sarung Ini Udah Telat Sarung Entah Dimana Ya Begitu Dia Buka Pintu Masih Di Konci Gembok Gede Gede Yang Harusnya Ibu Ini Ibu Ingat Pahala Solat Subuh Itu Gede Banget Pahala Solat Subuh Itu Besar Banget Harusnya Bapak Bapak Bawa Istrinya Biar Istrinya Itu Ikut Ngapain Mantau Suaminya Solat Subuh Nih Ibu Sekali Melaikan Allah Siapa yang Solat Subuh Berada Dalam Jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajib Siapa yang Solat Subuh Dapat Jaminan Dari Allah Makanya Bapak Bapak Ke masjid Itu Pahalanya Gede Banget Solat Subuh Sayang Banget Kalau Ibu Gak Dapat Pahala Dari Dia Ibu Ibu Siapin Semuanya Apa Tadi Sarungnya Bukain Tuh Koncinya Pintu Yang Punya Istri Yang Gak Punya Mudah-mudahan Punya Ya Begitu Motor saya Lewat Baru Dia Bangun Terus Ya Bukain Koncinya Kalau bisa Motor Nyalain Mobil Panasin Kalau dia Memang pakai Mobil Kalau perlu Yang Aku yang Antar ke Masjid Masya Allah Itu laki Kalau udah Orang cacat Ibu yang Nganterin Ya Nah ini Ibu-ibu Dapat Pahalan Dapat Dari Siapa Dari Suami Yang Salat Subuh Ibu Gak Usah Salat Subuh Di Masjid Tinggal Nyuruh Bangunin Kasih Fasilitas Jalan Anak-anak Jalan Semuanya Sepedahnya Siapin Ah Itu Ya Makanya Ibu Sekali Menaikan Allah Kenapa Penting Minta Perlindungan Kepada Allah Yang Menguasai Subuh Karena Pahala Salat Subuh Ini Besar Banget Sayang Banget Kalau Keluarga Ibu Gak Dapat Malah Tadi Yang Salat Subuh Berada Dalam Apa Tadi Jaminan Allah Subhanahu Wata'ala Ibu Orang Dulu Orang Dulu Itu Ditakutin Itu Bukan Karena Jabatan Orang Dulu Ditakutin Bukan Karena Dia Banyak Hartanya Orang Dulu Ditakutin Bukan Karena Dia Militer Orang Dulu Ditakutin Karena Dia Rajin Salat Subuh Ke Masjid Maka Dulu Ada Orang Pengen Dibunuh Dipancung Kemudian Yang Mau Mancung Dikasih Tahu Hati-hati Kamu Bunuh Dia Dia Orang Yang Rajin Salat Subuh Ke Masjid Akhirnya Dia Lepas Sama Dia Akhirnya Dia Ditanya Kenapa Kamu Lepas Orang Itu Dia Bila Aku Teringat Sabda Nabi Siapa Yang Salat Subuh Berada Dalam Jaminan Allah Akhirnya Dilepas Orang Maka Orang Dulu Ditakutin Kalau Rajin Salat Subuh Ke Masjid Makanya Sayang Kalau Hanya Dapat Pahalanya Dari Bapak Bapak Dan Anak Anak Ibu Harus Dapat Pahalanya Caranya Tinggal Bantu Sama Siapa Yang Membantu Akan Dapat Pahalanya Tinggal Modal Kemoceng Sama Melotot Megang Kemoceng Doang Gak Masjid Ya Maksud Saya Sediakan Fasilitasnya Sarananya Ya Sedikit Saya Akan Sampaikan Keutamaan Subuh Biar Ibu Ibu Dapat Pahalanya Yang pertama Keutamaan Shalat Subuh Penyebab Masuk Syurga Penyebab Masuk Syurga Buat Bapak Biar Tambah Semangat Shalat Subuh Di Masjid Alhamdulillah Banyak Masjid Ah BSD Jarang Itu Ya Makanya Kalau Anda Lebih jauh Lebih bagus Itu Ya Yang pertama Shalat Subuh Adalah Salah satu Penyebab Masuk Syurga Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Men Salat Berdain Dekhal Jannah Siapa yang Shalat Berdain Dia akan Masuk Syurga Berdain Apa itu Berdain Berdain Itu Apa itu Maksudnya Subuh Dan Asar Ada Disini Wetkan Bukhari Dan Muslim Siapa Yang Suka Shalat Subuh Dan Asar Masuk Surga Ibu Ibu Kan Tidak Usah Subuh Asar Di Masjid Tinggal Bangunin Suami Anak Anak Suruh Dia Ke Masjid Dapat Ibu Pahalanya Andai Ibu Kewajiban Shalat Berjamaah Buat Ibu Pasti Masjid Penuh Banget Kan Ibu Itu Ramih Dimana Andai Azan Itu Kewajibannya Buat Perempuan Ibu Pasti Ambil Alih Azan Pahala Azan Gude Banget Sampai Orang Yang Azan Diampuni Dosanya Sejauh Suaranya Yang Azan Diampuni Dosanya Sejauh Suaranya Ibu Ibu Kan Pada Ngiri Ya Allah Buat Laki Coba Dibolehin Buat Ibu Ambil Mik Jangan Mik Masjid Mik Masjid Al-Haram Bisa Diambil Siapa Yang Berani Mama Ya Sen Kanan Di Belok Kiri Gak 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 Maka Helm Kagak Gak Ditangkep Ya Makanya Masya Allah Ibu Cuma Ini Kewajibannya Buat Siapa Buat Bapak Bapak Makanya Bantu Dia Siapa Yang Sholat Bardain Maka Dia Masuk Surga Yang Kedua Makanya Kenapa Kita Disuruh Minta Perlindungan Kepada Allah Yang Menguasai Subuh Karena Subuh Ini Sholat Yang Berat Pahalanya Besar Padahal Cuma Berapa Rokat Dua Rokat Tapi Pahalanya Besar Yang Kedua Salah Satu Penghalang Masuk Neraka Dan Asa Disini Dituin Masya Allah Besar Banget Ya Ibu Mudah-mudahan Ibu-ibu Di rumah Aja Ya Tapi Bangunin Suami Dan Anak-anak Tiga Tiga Dijamin Oleh Allah Berada Dalam Jaminan Allah Siapa Yang Salat Subuh Berada Dalam Jaminan Allah Suami Kalau Sayang Amat Keluarga Salat Subuh Ke masjid Mudah-mudahan Ya Ya Coba Ya Kalau Pesawat Berangkat Jam Empat Subuh Datang ke masjid Jam Berapa Eh Datang ke bandara Jam Berapa Jam Dua Orang Sekarang Salat Subuh Jam Empat Datang ke masjid Jam Berapa Ya Makanya Ke bandara Makanya Kata Syekh Bin Bas Ada Orang Bangun Malam Untuk Urusan Dunia Banyak Tukang Sayur Berangkat Subuh Malam-malam Untuk Urusan Dunia Banyak Orang Berangkat Ke bandara Untuk Urusan Dunia Segera Malam Pun Tapi Untuk Urusan Akhirat Dia bersantai-santai Makanya Masya Allah Ya Mudah-mudahan Ya Suami-suami Dan anak-anak Ya Jadi pejuang-pejuang Subuh Ya Gak usah bikin grup Gak usah Udah Dikit-dikit bikin grup Ya Grup pejuang subuh GPS Yang keempat Dihitung Seperti Salat Semalaman Penuh Siapa yang Salat Isya Berjamaah Dapat Seperti Pahala Salat Semalaman Setengah Malam Tapi Yang Salat Subuh Berjamaah Dapat Pahala Seperti Salat Semalaman Penuh Jadi Siapa yang Salat Subuh Di masjid Kayak orang Dari maghrib Sampai Subuh Salat Itu Pahalanya Gede Banget Ya Wah Kalau Kalau Ini Buat Ibu Abis Itu Masjid Ya Alhamdulillah Makanya Ibu Cari Pahalanya Lewat Suami Suaminya Ya Yang keempat Apa tadi Dihitung Dihitung Seperti Salat Semalaman Penuh Yang kelima Disaksikan Oleh Para Malaikat Dihatkan Dari Bukhari Dan Muslim Para Malaikat Malam Dan Para Malaikat Siang Berkumpul Pada Salat Subuh Jadi Malaikat Itu Kumpul Di Salat Subuh Ya Malaikat Siang Dan Malam Itu Kumpul Di Salat Subuh Ya Makanya Malah Kata Nabi Bu Salat Yang Paling Berat Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Bagi Orang Munafik Adalah Salat Isha Dan Salat Subuh Salat Salat Paling Berat Bagi Orang Munafik Itu Salat Isha Mas Subuh Jadi Zaman Nabi Gampang Banget Kalau Pengen Lihat Orang Munafik Lihat Lagi Subuh Aba Isha Lihat Kita 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 Tahunya Tanda Tanda Munafik Cuma Tiga Itu Yang Bukhari Tanda Munafik Ada Tiga Puluh Salah Satunya Apa Malah Salat Isha Dan Salat Subuh Berjamaah Makanya Pembahasan Kata Ini Kita Bahas Surat Al-Falak Ini Bukan Hanya Kedar Membahas Bahwa Falak Artinya Subuh Disini Adalah Kita Minta Perlindungan Kepada Allah Yang Menguasai Subuh Apa Maksudnya Bahkan Waktu Setelah Subuh Adalah Waktu Berkah Makanya Dilarang Tidur Habis Subuh Kenapa Allah Berkahi Umatku Pada Waktu Pagi Hari Ini Makanya Habis Subuh Itu Adalah Waktu Yang Berkah Ya Pada Pada Jaman Nabi Ada Orang Pengen Dagang Berangkat Habis Subuh Maka Allah Berikan Dia Kekayaan Yang Luar Biasa Ya Jangan Tidur Ya Habis Subuh Itu Sekilas Sedikit Tentang Al-Falak Waktu Apa Tadi Subuh Mudah-mudahan Ibu-ibu Bisa Kuat Dan Sabar Untuk Membangunkan Anak-anak Ya Anak-anak Nama SMP SMA Ya Biasalah Pasti Nembak Mulu Kalau Dibangunin Nah Tar Tar Ya Nanti Nanti Makanya Pakai Sper Jaraknya 15 menit 10 menit 5 menit Azan Baru Dia jalan Ya Maka Jadilah Wanita-wanita Yang mendapatkan Pahala Dari Laki-laki Gimana Caranya Bantulah Suamimu Anak-anakmu Untuk Sholat Berjamah Di Masjid Ya Barakallah Baik Selanjutnya Kita baca Ayat yang kedua Min Sharrima Khalaq Terus Dari Kejahatan Mahluk Yang Dia Ciptakan Yakni Dari Kejahatan Seluruh Mahluk Masya Allah Bapak Ibu Sekali Meniakan Allah Dalam Kehidupan Ini Ada Mahluk Baik Ada Mahluk Jahat Maka Mintalah Perlindungan Kepada Allah Agar Dijaga Dari Mahluk Mahluk Yang Jahat Kita Enggak Tahu Mahluk Mahluk Yang Jahat Itu Betul Keliatannya Baik Banget Ya Kalau Ketemu Eh Apa Kabar Cint Hatinya Ada Yang Tahu Dia Niat Nipu Kita Dia Niat Untuk Apa Ya Atau Mungkin Nanti Lakinya Gue Ambil Nah Ya Jadi Penting Minta Perlindungan Kepada Allah Dari Mahluk Yang Jahat Kadang Ada Yang Tahu Cuma Allah Yang Tahu Hati Seseorang Kita Hanya Lihat Dari Apa Fisik Apa Si Yang Disebut Dengan Shari Mahalak Lanjut Sabit Al-Bunani Sabit Al-Bunani Dan Al-Hasan Al-Basri Berkata Yaitu Jahannam Iblis Dan Keterunannya Dari Mahluk Yang Dia Ciptakan Dari Kejahatan Mahluk Bapak Ibu Sekali Melaikan Allah Secara Umum Artinya Kejahatan Mahluk Apapun Apa Contohnya Mahluk Yang Jahat Ya Manusia Coba Saya Tanya Ibu Kuatan Mana Godaannya Syetan Apa Manusia Kalau Setan Tinggal Baca Pergi Tapi Kalau Yang Datang Cantik Langsing Terus Godain Bisa Dibaca Maka Kalau Ada Pertanyaan Godaan Hebatan Godaan Mana Godaan Setan Berbentuk Jin Apa Manusia Godaan Manusia Makanya Kalau Godaan Jin Tegas Tapi Godaan Manusia Sabar Ya Ada Ibu Bapaknya Itu Kerja Di Sebuah BUMN Mungkin Dan Jujur Sekali Suaminya Gak Mau Terima Suapan Sogokan Ataupun Hadiah Apapun Datanglah Oknum Oknum Ke rumahnya Ini Cerita Nyata Bu Wah Duduk Disambut Sama Suaminya Tentukan Bapak Ini Kita Punya Hadiah Buat Bapak Kita Punya Hadiah Dari Perwakilan Dari Perusahaan Yang Memberikan Hadiah Diterima Sama Suaminya Bilang Begini Maaf Saya Gak Terima Hadiah Saya Udah Punya Gaji Dari Perusahaan Kan Gak Boleh Terima Hadiah Kalau Kita Sudah Diga Digaji Kalau Mau Ambil Kasih Perusahaan Bu Pak Ini Bukan Sogokan Tentu Kuat Ditolak Begitukan Pak Ini Bukan Sogokan Ini Tanda Terima Kasih Hadiah Dari Kami Istrinya Di Dalam Dengar Hadiah Pe 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 Mohon Maaf Ya Kalau Ada Kesamaan Cerita Mohon Maaf Pe Pe Sini Sini Sebentar Pak Ribut Di Dalam Hadiah Kenapa Diambil Itu Sogokan Ada Rame Di Dalam Akhirnya Karena Suaminya Bingung Nerangin Kayak Apa Udah Diterangin Itu Sogokan Sogokan Tapi Istriah Ke Diambil Kopinya Dibacain Ayat Kursi Dibacain Suaminya Ibu itu Cerita Saya Ustaz Saya Dibacain Ayat Kursi Sama Suami Saya Kenapa Diceritain Ya Pantes Dibacain Ayat Kursi Berat Oleh Karena Itu Kita Minta Jangan Sog Kuat Kita Hamba Yang Lemah Ya Hanya Kekuatan Yang Allah Berikan Yang Membuat Kita Kekuat Kokoh Makanya Min Syarri Maholaki Allah Aku Berlindung Kepadamu Dari Kejahatan Makhluk Karena Makhluk Ini Secara Umum Makhluk Makhluk Apapun Binatang Betul Apalagi Yang tinggal Di Bekas Rahwa Ya Binatang Banyak Musim Hujan Katanya Musim Hujan Hati-hati Ulur Keluar Malah Palaknya Doang Itu Cetan Ya Oh Kalau Ini Baca Falak Anas Sudah Selesai Ya Bu Yang Tinggal Di Dekat Mana Dekat Mana Termasuk Saya Banyakin Baca Falak Dan Anas Biar Allah Yang Jaga Kita Ya Apalagi Kejahatan Kejahatan Belum Lagi Kejahatan Kejahatan Sihir Makanya Makhluk Ada Dua Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Makanya Kita Minta Perlindungan Tapi Kata Sabit Al-Bunani Dan Hassan Al-Besri Maksud Bin Syarima Khalaq Adalah Iblis Dan Keturunannya Yang Pertama Maksudnya Adalah Jahannam Ingat Bu Jahannam Apa Itu Jahannam Itu Apa Maksudnya Neraka Bu Neraka Itu Kan Suka Ngomong Neraka Itu Suka Ngomong Dan Surga Dan Neraka Itu Makhluk Allah Surga Dan Neraka Adalah Makhluk Allah Neraka Suka Ngomong Waktu Neraka Dimasukkan Orang Banyak Apa Kata Neraka Hamim Mazid Hamim Mazid Ada Tambahan Nggak Ada Tambahan Nggak Neraka Nggak Penuh Dimasukin Lagi Orang Kedalam Neraka Penuh Neraka Bilang Hamim Mazid Hamim Mazid Ada Tambahan Nggak Ada Tambahan Nggak Sampai Akhirnya Allah Memasukkan Kakinya Kedalam Neraka Maka Neraka Akhirnya Penuh Kemudian Cukup Cukup Maka Bapak Ibu Sekali Minta Perlindungan Kepada Allah Dari Jahannam Ini Yang Kita Baca Lagi Akhir Allah Allah Mainni Auzbika Min Azabi Jahannam Wa Min Azabil Kabri Wa Min Fitnatil Mahya Wa Mamad Wa Min Shari Fitnatil Masihit Dajjal Minta Perlindungan Kepada Allah Dari Mahluk Allah Yang Jahannam Jahannam Bu Neraka Itu Suatu Ketika Bahkan Nanti Matahari Dan Bulan Akan Masuk Neraka Bagaikan Dua Ekor Sapi Matahari Gede 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 Tapi Nanti Di Dalam Neraka Kayak Apa Kayak Dua Ekor Sapi Satu Matahari Satu Bulan Berarti Segede Apa Nerak Nerak Nanti Kau Jadi Pikirin Gede Ba Ya Buat Apa Pak Ustadz Matahari Dan Bulan Masuk Neraka Satu Untuk Menambah Bahan Bakar Api Neraka Dua Mempermalukan Orang Yang Menyembah Ada Yang Nyembah Matahari Ada Suatu Ketika Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Sedang Duduk Duduk Tiba-tiba Ada Suara Bucar Buah Nabi Bertanya Taukah Kau Itu Suara Apa Itu Adalah Allah Dan Rasulnya Yang Tau Itu Adalah Suara Batu Yang Dijatuhkan Dari Atas Neraka Baru 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 Sampai Kedasarnya 70 Tahun Perjalanan Batu Dalam kitab Sulaiman Al-Asqor Batunya itu Katanya Satu ton Gedenya Satu ton Dimasukin Ke neraka Baru Sampai Kedasarnya 70 Tahun Perjalanan Makanya Ya Allah Ngeri Ya Bahkan Giginya Penduduk Neraka Gigi Gerahamnya Itu Segede Gunung Uhud Wah Kok bisa Usah Dipikirin Iman Aja Gigi Gerahamnya Penduduk Neraka Kayak Gunung Uhud Dirubah Jadi Besar Ya Allah Makanya Yang rajin Puasa Bagus Ya Sampai Berpuasa Satu hari Dijauhkan Dari Api Neraka 70 Tahun Perjalanan Sekali Puasa Puasa Apa Senin Kemis Nabi Daud Terserah Ya Yang rajin Sedekah Jaga Dirimu Daripin Neraka Walaupun Dengan Setengah Kurma Yang Hebat Lagi Tentu Yang Pertama Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyekutukannya Tidak Pernah Syirik Bertobat Dari Kesyirikan Maka Insyaallah Akan Diselamatkan Dari Api Neraka Makanya Ibu Sekalian Penting Belajar Tauhid Ya Penting Baca Tafsir Makanya Ibu Ibu Dijauhkan Dari Tafsir Quran Kata Ibnu Hubairah Kenapa Pak Ustaz Dijauhkan Oleh Syetan Dari Tafsir Karena Kalau Makhluk Yang Jahat Adalah Jahat Jahat Ya Ini Pendapat Dari Sabit Al-Bunani Dan Hassan Al-Basri Apalagi Iblis Iblis Bu Ya Iblis Adalah Makhluk Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Penuh Dengan Kejahatan Makanya Ibu Ibu Sekali Milihkan Allah Berat Banget Coba Ibu Lagi Sholat Diganggu Enggak Coba Pantat Maaf Kayak Kentut Enggak Waduh Kenapa Mau Sholat Kena air Buduh Bawahnya Mula Saja Ya Dikit Dikit Tung Tung Apa Tung 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 Gitu Semua Digoda Ya Makanya Kita Minta Perlindungan Kepada Allah Ya Makanya Ibu Kalau kita Kemarin Saya sudah Bahas Tentang Kapan Kita Minta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Minta Perlindungan Kepada Allah Dari Apa Dari Syaitan Dari Iblis Dan Balatan Tarannya Kemudian Yang Terakhir Mahluk Yang Dia Ciptakan Apa Makhluk Seulangi Ibu Min Syarima Holak Aku Berlindung Kepada Allah Dari Segala Kejahatan Mahluk Apa Yang Pertama Jahan Jahannam Yuk Apalin Doa yang Mana Tadi Sebelum Salam Yang Biar Biar Kita Dilindungi Atau Doa Jangan Lupa Doa Baca Itu Tiga Kali Ikutin Allah Allah Allahumma Ini As'alukal Jannah Wa'udzubika Minan Nar Ibu Baca Tiga Kali Surga Akan Berkata Begini Masukkan Dia Kedalam Masukkan Dia Ya Allah Kedalam Lalu Neraka Akan Berbicara Jauhkan Dia Dariku Jauhkan Dia Dariku Jauhkan Dia Dariku Apalin Ulangi Nanti Saya Taruh Di Grup Ya Ada Grup Ya Ikutin Allahumma Ini As'alukal Jannah Wa'udzubika Minan Nar Allahumma Ini As'alukal Jannah Wa'udzubika Minan Nar Artinya Begini Allah Aku Memohon Kepadamu Untuk Dimasukkan Kedalam Syurga Dan Aku Minta Perlindungan Kepadamu Untuk Dijauhkan Dari Api Neraka Maka Syurga Akan Berkata Apa Bu Tadi Dekatkan Dia Kepadaku Dekatkan Dia Kepadaku Neraka Akan Berkata Apa Tadi Jauhkan Dia Dariku Jauhkan Dia Dariku Apalin Ya Supaya Terhindar Dari Kejahatan Mahluk Ciptaan Allah Apa Namanya Tadi Jahan Jahannam Kedua Mahluknya Disini Adalah Iblis Ya Bu Bikin Capek Setan Itu Kita Bikin Capek Kata Ibnu Kayim Siapa Yang Tidak Membikin Capek Dia Di Dunia Maka Kita Akan Dibikin Capek Di Akhirat Siapa Yang Tidak Memecut Setannya Di Dunia Dengan Zikir Dengan Baca Quran Maka Dia Akan Disiksa Nanti Pada Hari Kiamat Maka Ada Hadis Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Setannya Orang Mumin Itu Kecapean Sebagaimana Capeknya Kendaraan Yang Dibuat Musafir Saya ulangi Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Setannya Orang Mumin Itu Kecapean Sebagaimana Capeknya Kendaraan Buat Safar Apa Maksudnya Terus Ibadah Kapanpun Bertauhid Kepada Allah Oh Enak Banget Itu Bu Ya Dikit Dikit Ta'lim Bu Dikit Dikit Dikir Dikit Dikit Berbuat Baik Capek Dia Capek Setannya Orang Mumin Itu Kecapean Kenapa Karena Kita Banyak Ibadah Ya Tau Dia Di luar Kali Sekarang Tuh Ya Lagi Ngaji Wah Diterangin Tauhid Lagi Ya Makanya Banyak Diantara Kita Yang Jangan Sampai Lalai Dari Zikir Setiap Saat Kalau Bisa Lisal Ini Penuh Dengan Zikir Ini Kan Bisa Kapan Saja Yang Gak Harus Pake Wudhu Yang Gak Boleh Cuma Di Kamar Mandi Amalagi Hubungan Suami Istri Itu Yang Gak Boleh Maka Berbanyak Zikir Kenapa Bikin Capek Dia Ya Kalau Tidak Kita Yang Dibikin Apa Kalau Kita Tidak Bikin Capek Dia Maka Kita Yang Dibikin Capek Oleh Dia Ya Baik Ayat Yang Selanjutnya Selanjutnya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Min Sari Khol Zik Ken Iza Wa Dan Dari Kejahatan Malam Apabila Telah Gelap Gulita Mujahid Berkata Yakni Malam Apabila Telah Gelap Gulita Dengan Terbenam Matahari Demikian Al-Bukhari Meriwatkannya Darinya Ibnu Abi Najih Juga Meriwayatkannya Demikian Darinya Ibnu Abbas Radi Allah Muhammad Bin Ka'ab Al-Qurazi Ad-Dahak Kusaif Al-Hasan Al-Hasan Dan Kotadah Menafsirkannya Yakni Malam Apabila Ia Datang Dengan Kegelapannya Azuri Menafsirkan Ayat Dan Dari Kejahatan Malam Apabila Telah Gelap Gulita Yakni Matahari Apabila Ia Telah Terbenam Bapak Ibu Kejahatan Banyak Siang Kejahatan Banyak Siang Banyak Lebih Banyak Lagi Kapan Malam Kemahsiatan Banyak Siang Banyak Lebih Banyak Lagi Jarang Yang Dugem Siang Ya Banyak Dugem Kapan Malam Ya Kejahatan Siang Banyak Lebih Banyak Lagi Malam Maka Kita Minta Tolongan Kepada Allah Ketika Malam Datang Apa Maksudnya Banyak Kejahatan Banyak Kemah Siatan Ya Makanya Tadi Saya Baca Saya Bilang Kata Salah Satu Ulama Salaf Menyebutkan Ya Beliau Mengatakan Begini Saya ulangi Perkataannya Al Hussein Bin Al Fadl Rahimah Allah Berkata Allah Mengumpulkan Penyebutan Semua jenis Kejahatan Dalam Ayat Ini Dan Menutupnya Dengan Hasad Agar Diketahui Bahwa Hasad Adalah Sifat Yang Paling Buruk Jadi Di Surat Al Falak Ini Banyak Sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Contoh Contoh Kejahatan Dan Ditutup Dengan Apa Tadi Wamin Shariha Sidid Iza Hasad Ya Makanya Kata Ibnu Qayyim Al Jauziyah Apa Tadi Bu Kata Ibnu Qayyim Minta Perlindungan Kepada Allah Dengan Baca Falak Dan Anas Lebih Penting Daripada Napas Lebih Penting Daripada Makan Lebih Penting Daripada Minum Lebih Penting Daripada Pakaian Makanya Kalau Ibu Baca Dalam Kitab Salah Satu Surat Yang Dicintai Allah Adalah Surat Al Falak Dulu Dulu Kalau Ada Apa Nabi Baca Al Quran Minta Perlindungan Setelah Falak Anas Turun Nabi Tidak Baca Yang Lain Kecuali Falak Dan Anas Saya ulangi Bapak Ibu Dulu Kalau Ada Apa Sebelum Turun Falak Anas Nabi Kalau Minta Perlindungan Baca Al Quran Tapi Setelah Turun Falak Dan Anas Kalau Ada Apa Nabi Hanya Baca Falak Dan Anas Nasehatkan Anak Anak Kita Baca Falak Dan Anas Anak Anak Yang Di luar Negeri Anak Dimana Ya Kalau Anak Anak Tempatnya Lalai Minta Kepada Allah Agar Dilindungi Dengan Cara Membaca Falak Dan Anas Kemudian Selanjutnya Abu Mahjam Abu Mahjam Berkata Dari Abu Khurairah Radio Menafsirkan Ayat Dan Dari Kejahatan Malam Apabila Telah Gelap Gulita Yakni Bintang Ibnu Zaid Berkata Dulu Di zaman Jahiliah Orang-orang Arab Mengatakan Al-Ghazik Artinya Jatuhnya Bintang Kejorah Wabah Wabah Penyakit Menyebar Ketika Bintang Tersebut Jatuh Dan Menghilang Ketika Bintang Tersebut Terbit Ibnu Jarir Berkata Ahli Tafsir Selain Mereka Berkata Al-Ghazik Adalah Bulan Saya Ibnu Kasir Berkata Pijakan Para Pemilik Pendapat Ini Adalah Hadis Yang Direwatkan Oleh Ahmad Dari Al-Harijs Bin Abu Salamah Ia Berkata Aisyah Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Memegang Tanganku Lalu Beliau Mengunjukkan Bulan Yang Terbit Bersinar Kepadapu Dan Beliau Bersabda Berlindunglah Kepada Allah Dari Al-Ghazik Maksudnya Rembulan Ini Apabila Ia Terbenam Jadi Kita Lagi Bahas Kalimat Wamin Syari Ghasikin Iza Wakab Dan Dari Kejahatan Malam Apabila Telah Gelap Gulita Makanya Ibu Zikir Sebelum Tidur Bagus Dibaca Ya Karena Malam Itu Ibu Ibu Tidur Kan Yang Tidur Tidur Yang Berlaku Kejahatan Aktif Dia Saya Dulu Pernah Dengar Dari Seorang Dukun Namazubillahimintarik Dulu Saya Lagi Kuliah Itu Tau Orang Itu Dipanggil Orang Itu Dipanggil Mengajarkan Tata Cara Membuat Semua Orang Tertidur Di Malam Itu Dengan Pules Jadi Yang Rampok Gampang Apa Yang Diajarkan Katanya Kalau Pengen Diajari Tata Caranya Namazubillah Jadi Ternyata Ilmu Ilmu Hitam Kejahatan Kejahatan Itu Sampai Benar Benar Ini Kalau Pengen Bikin Coba Saya Tanya Ketika Kejahatan Malam Datang Ada Orang Tiba Tiba Seluruh Isi Rumah Atau Kendaraannya Hilang Padahal Dia Ada Di Rumah Maka Minta Perlindungan Kepada Allah Kunci Pintu Kunci Gerbang Itu Syari Syariah Tapi Hakikat Yang Menjaga Kita Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Minta Perlindungan Kepada Allah Ketika Malam Datang Minta Perlindungan Kepada Allah Ketika Malam Ini Datang Dengan Cara Apa Makanya Kenapa Selain Ada Zikir Pagi Dan Sore Ada Zikir Sebelum Tidur Dan Zikir Sebelum Tidur Itu Lebih Panjang Daripada Zikir Pagi Dan Sore Minta Bila Perempuan 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 Penyihir Membaca Mantra Mantra Dan Meniup Pada Bulbuk Tali Masya Wanita 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 Penyihir Yang Meniup Pada Buhul Buhul Ya Orang Kalau mau Nihir Biasanya Suka Nihup Ya Makanya Dulu Ada teman Saya Kalau Masuk ke Kelas Dia begini Bu Ngapain Kalau masuk Kelas Nihup Itu Biar Dia Naksir Sama Gua Jadi Ternyata Pelet Maka Hati-hati Kalau Ibu Lihat Ada Laki-laki Yang Suka Kecuali Kalau Dia Lagi Kepanasan Karena Tukang Sihir Suka Suka Nihup Terus Ibu Coba Ada Ibu Wah Makanya Hati-hati Kalau pakai Yang mentereng Mentereng Ya Pakai jam Pakai ini Pakai ini Ceritanya Ibu itu Cuma begini Doang Dia Ada orang Yang perindian Nanya begini Bu Maaf Jam Berapa Sebentar Langsung Semuanya Abis Sudah Ternyata Hipno Hipnotis Ya Banyak Kisah-kisah Ibu-ibu Yang dihipnotis Ya Tapi Bapak-bapak Jarang Dihipnotis Itu Karena Mungkin Tidak Bawa Duit Karena Yang bawa Mungkin Ibunya Sampai Ada Ibu-ibu Naudzubillah Ini Cerita Aja Cerita Kejahatan Kejahatan Makhluk Jadi Ternyata Ibu Ini Lagi Ke pasar Seperti Supermarket Dia Lagi Milih-milih Biasakan Orang Kalau ke Supermarket Milih-milih Tiba-tiba Ada Dua Ibu-ibu Deketin Dia Biasalah Ibu-ibu Suka langsung Akrab Lagi Ngapain Ia Nyari Susu Oh ini Bagus Oh ngobrol Tiba-tiba Dan Ibu ini Kan jadi Kontan Akrab Jadi Bertiga Ibu ini Sendiri Teman Barunya Dua Ditanyalah Ditanya Apa Ditanya Rumahnya Dimana Anaknya Berapa Sekolah Dimana Bu Ternyata Omongan Itu Disadap Sama Dukun Di pojok Dukun Canggih Juga Pake Teknologi Dia Jadi Pake APS Alat Pendengar Suara Tiba-tiba Setelah Komplit Beritanya Ditanya Biasa Sambil Ngobrol Milih Ini Si Dukun Nyatet Apa Aja Ini Cerita Si Ibu Nyatet Terus Kemudian Dukun Ini Lewat Pura-pura Lewat Di depan Orang Ini Kata Dua Ibu Padahal Sekongkolan Sekongkolan Itu kan dukun terkenal Yang suka Begini Suka Bener Padahal Itu temennya Otomatis Ibu itu Murid saya Di Bekasi Dan dia ngaji Oh enggak Enggak mau Enggak boleh Ke dukun Nanya-nanya Enggak apa-apa Kalau darurat Pokoknya Dimotivasi Agar Nanya Yaudah Ibu diem aja Kita yang nanya Ya ikut juga kan Begitu Datang Yang nanya Emang kan Dua ini temennya Ya Dukun ini Jawab Akhirnya Dukunnya bilang begini Ibu Ada banyak masalah Ya Ibu Namanya ini ya Kok tau Ya iyalah Tadi direkam Ya Ibu Begini Rumahnya begini Anaknya begini Nah ibu-ibu gampang Ibu kan Berperan Orangnya Gila ini Dia tau everything About me Gitu loh ya Bu jangan heran ya Kalau ibu ke tempat dukun Tukang sihir Dia suka tau nama ibu Masuk Ibu Linda Kok dia tau ya Ibu kan pendaptaran Tadi di depan Dua Sebelum ibu dateng Korin Nyamperin dia Tau Korin Kan udah dibahas Kemarin tuh Korin tuh Jin tuh Yang ngikutin kita Dia dateng Nyeritain Nanti akan dateng Orang namanya ini Namanya ini Masalahnya ini Kan Korin itu jahat Diceritain Maka jangan suka kagum Mama orang kayak gitu Dia udah dapet info Dari Korin Akhirnya ibu Ibu itu kan langsung Berperan Akhirnya kata dia Gini ibu Dia tuh bawa tas Kepuk semuanya Nah ini kejahatan makhluk Siapa yang tau Kita juga kan gak bisa Seujuan sama orang Betul gak Maaf Gak bisa kan Ibu saya cuman menawarin produk Semua Allah yang akan menjaga kita Maka minta pertolongannya Banyak bu cerita-cerita kayak gini Ya Allah Sampai Betapa jahatnya mereka Ini Makhluk-makhluk Allah yang jahat Ya Dan Dengan adanya ini Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Memperingatkan kita Lewat surat al-falak ini Termasuk Ketika kejahatan Ketika malam dah Datang Minta pelindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Baik disini ada Satu hadis Coba baca Dalam hadis yang lain disebutkan Bahwa Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Lalu ia bertanya Apakah engkau sedang sakit Wahai Muhammad Beliau menjawab Ya Lalu Jibril berkata Dengan menyebut nama Allah Aku merikihmu dari segala penyakit Yang mengganggumu Bismillah 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 Bagus nih ibu Ibu baca Anak ibu Ya Kalau mau berangkat Apa kerja Maksudnya anak mau sekolah Sekolah Jangan diginiin mulu Anak teh Jangan bohong Belajar yang bener Jajan mulu Jangan Ambil Doain Coba baca bareng-bareng Bismillah Bismillah Arqika Min kulli syai'in Yuzika Min syari'kulli nafsin Aw'aidin hasidin Allahu yashfika Ini hapalin nih ya Bulan depan hapal Sebulan bu Ngapalin gini Masa kakak hapal Ya Ini buat Ini rukiah nih Bagus nih Ini yang rukiah nabi loh Siapa yang rukiah nabi Jibril Yang rukiah nabi itu Jibril Coba artinya Dengan menyebut nama Allah Aku merukiahmu dari segala penyakit yang mengganggu mu Dan dari segala kejahatan Orang yang dengki dan ain Semoga Allah memberimu kesembuhan Anak ibu cakep banget Iiii cakep banget ya Iiii masya'allah Iiii cakep banget ya Dipuji-puji Besoknya panas Itu ain Apa bu Ain Sampai orang buta aja bisa ngainin Maka hati-hati yang suka selfie-selfie tuh Ya Cara orang nyembuhin ain tuh gimana Man Jadi kalau ada ibu diainin Ama si A Maka si A mandi Nah airnya diambil Buat mandi ibu Ya Nah sekarang Itu satu orang yang ngainin ibu Nah sekarang ibu yang tampil di instagram kan Ibu pada lihat Iiii Nah ini jadi ain nih Besoknya tau-tau sakit Nah ini makanya Anak-anak kita bagus Didoakan dengan doa ini Ya Kapan Lagi mau berangkat sekolah Ibu sambil peluk dia doa Ini rukyah ibu ya Ini ruk Rukyah Ya Ini rukyah nih Ya Bukan minta di rukyah Ibu merukyah Beda Kalau minta di rukyah sama meruk Iya Ya Walaupun Imam Nawawi bilang Yang gak boleh minta di rukyah adalah Minta di rukyah syirik Tapi kalau di rukyah syirik boleh Tapi ulama-ulama yang lain Seperti Ibn Taymiah melarang minta di rukyah Maka bedain antara minta di rukyah sama merukyah Kalau merukyah sama soleh Maka Jibril merukyah Nabi Muhammad SAW Dengan menyebut nama Allah Akrum rukyahmu dari penyakit yang mengganggumu Dari segala kejahatan orang yang dengki dan ain Bu Waktu itu ada seorang bekakak Nganterin adeknya Pergi sekolah Sampai adeknya pulang Kakaknya belum pulang Ditemukan ternyata kakaknya overdosis Bukan kakaknya ngobat katanya Jadi ternyata kakaknya itu lagi naik motor Dia punya teman yang jahat Dia bawa suntikan dari belakang Ditancep kakaknya dari belakang Siapa yang bisa jaga anak-anak kita Kecuali Allah SWT Maka cara menjaga anak gimana? Ihfazillah yahfazkih Jagalah Allah maka Allah akan jaga kamu Jaga apa? Jaga perintahnya Jauhi larangannya Termasuk sholat apa tadi? Subuh Mudah-mudahan dengan bapaknya sholat subuh Bapaknya ibadah baik Allah akan jaga dia Di surat Al-Kahfi ada gak? Yang anak kecil dua orang Ditolong sama nabi siapa? Nabi Hidir sama nabi siapa? Musa Kenapa? Abu huma sholih Karena anak ini punya bapak yang sholih Ketiga cara menjaga anak bu Pertama tadi sholihkan diri kita Kedua Cara menjaga anak-anak kita Maka rukiahlah anak-anak kita Dengan doa-doa Seperti ini doanya Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Binkulli syai'in yu'zik Minsharikulli nafsin Awainin Hayasidin Allahu yashifik Ibu ya Aku merukyahmu Bu Misalnya suami Kalau udah nyingir-nyingir sendiri Baca WA Hati-hati Ya Kan banyak orang Kalau rumah kecil susah selingkuh tapi kalau rumahnya gede kan jawab telepon pojok kalau merenang kalau kecil, bagus rumah kecil aja biar gak kemana-mana gak apa-apa ibu Rukyah suaminya kan suaminya gak minta tapi aku Rukyah ya Bismillahirrahmanirrahim tapi kalau ini gak usah pakai ludah gak usah pakai ludah Bismillahirrahmanirrahim ya min syarikuli nafsin awainin hasidin Allahu yashfiq buat apa nih mih, biar kamu sehat dari penyakit suaminya kan gak mengarti padahal ini ya karena sering ketawa-ketawa malam-malam suka bangun di pojok lagi WA kebanyak sekarang suami istri kalau mau tidur mukanya bercahaya bukan cahaya wudu cahaya handphone gak bakalan tidur sampai ketiban tuh handphone membukanya ya Allah makanya minta perlindungan kepada Allah ya saya kan muridnya ibu-ibu mulu cerita suami selingkuh banyak banget nyampe ke saya tuh dengan berbagai macam cara ya makanya ya ada orang-orang yang jahat yang memang mungkin hendak mengganggu rumah tangga ya bacain ya bu langsung deh kalau begini hapalin besok deh oh iya ustad ini kalau disuruh ustad kagak mau begitu lakinya bermasalah baru ngapalin ya udah hapalin ya bu sambil apa sanggil pelang pegang kepalanya bismillah hiyarki min kulisye in yuzik apa sih itu ini doa biar kamu sehat ya iya takutnya ada ain apa ain bu pandangan mata karena kebencian kata syawusaymin ain bisa menjatuhkan pesawat ain bisa membekokkan besi kalau ada umat tabi muhammad ya yang bisa melahdahului takdir adalah ain maka ain ini bahaya ya yang suka pamer kemesraan di handphone kan banyak orang sekarang pamer kemesraan tuh di handphone ya dimasukin ke instagram nah ini bisa menimbulkan apa ain orang hasad ibu posting makan ketoprak cetrek kirim ke instagram itu nyakitin orang miskin sampai ada ibu-ibu saya blokir itu kenapa capek lihat dia otw ke sekolah semuanya dilapori sama dia daripada gua hasud mendingan gua blokir tuh orang capek maka banyak orang dikit-dikit foto dikit-dikit foto habis pengajian foto takut hilang pahalanya ya udah nenek-nenek begini ngapain foto-foto udah ya udah hati-hati ada ain maka ain ini bukan hanya karena dia apa bu bukan karena dia benci bisa saja karena dia suka makanya ada cerita orang suami istri baru nikah berapa bulan udah udah pisah maksudnya suaminya ninggalin dia akhirnya ketemu sama istrinya siapa yang ngambil pelakornya itu ketemu ditanya dari mana kamu kenal suami saya dari facebook kok dari facebook saya melihat kalian mesra di facebook penikahan di facebook setatapi suamimu yang ganteng itu ternyata itu dibawa masyaitan jadi air itu dibawa setan kalau anda kizikir pagi sorenya kuat mental kalau gak kuat mendem ya makanya berbahaya sekali sebenarnya orang suka pamer pamer kemes raan pamer apa jadi jangan si perempuan itu hanya melihat sambil berharap ih kapan laki gue kayak gini ya nah ini a'in makanya kata syawusayimin bisa membekokkan besi bisa menjatuhkan pesawat masya Allah a'in ya mudah-mudahan Allah menjaga kita makanya rutin baca apa tadi zikir pagi sore khususnya surat apa tadi namanya apa singkatannya mu'aw tuh tuh itu aja udah lupa deh mu'aw nyontek dah mu'aw wizzatain apa bu ya elah nama aja lupa apalagi doa ini mah bukan ain mu ini bukan ain pikun ya jadi mu'aw wizzatain kalau pulhu falak anas apa namanya mu'aw wizzat ya bisa bulan depan apa bisa bulan depan apa yang suaminya lagi bermasalah pasti apal dia ya jangan nunggu masalah ya dan ini bukan hanya buat suami buat anak-anak ya tuh ya kejahatan orang yang dengki ya baik kita akan bahas tentang penyihiran terhadap Nabi terus Al-Bukhari meriwetkan dalam kitab aktif dari suhinya dari Aisyah radio iya berkata Rasulullah salallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir hingga beliau merasa mendatangi istri-istri beliau padahal beliau tidak mendatangi mereka sufian berkata ini sihir yang paling dasyat ibu dulu Nabi disihir oleh orang Yahudi ya dan orang Yahudi ini nyihir Nabi pakai rambut dapat dari mana rambut ya Pak Ustadz jadi dulu Nabi punya dalam Tersial Kurtubi Nabi itu punya pembantu orang Yahudi nah orang Yahudi ini dipaksa sama orang Yahudi yang lain sihir tukang sihirnya untuk ngambil rambut Nabi makanya media tukang sihir salah satunya apa bu rambut sekarang udah keren bukan rambut apa foto cukup apa lagi Pak Ustadz bu celana dalam ya ada ibu datang sama saya Ustadz saya disuruh ibu itu eh siapa kan sekarang ada Ustaz Dukun ya saya disuruh minta celana dalam laki saya wah Dukun itu ya dipoto malah ada seorang ibu disuruh sama Oknum untuk nyabut ketek anaknya jadi anaknya itu badung banget ya supaya nurut diambil bulu keteknya udah kayak Tarzan cerita zaman dulu tuh ya akhirnya itu ditaruh nah ibu itu suruh ngapain sama Dukun itu suruh makan bulu keteknya itu sama nasi dikerjain ya dikerjain sama ibu itu kenapa saking cintanya sama anak biar anaknya nurut sampai hari ini ibu anaknya kagak nurut-urut itu ya Dukun ya banyak banget pengobatan-pengobatan seperti itu jadi nabi disihir dengan rambut metodenya metode rambut ya diambil dari nabi dari siapa dari sisir yang diambil oleh pembantu nabi yang orang Yahudi dulu katanya dan tafsir al-Qutubi kemudian diserahkan karena orang Yahudi ini disiksa disuruh ngambil rambutnya terus wahai Aisyah apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberiku fatwa petunjuk dalam perkara yang dulu aku pernah meminta fatwa kepadanya aku didatangi dua orang malaikat lalu salah satunya duduk di sisi kepalaku sedangkan yang lain duduk di sisi kedua kakiku maka orang yang duduk di sisi kepalaku bertanya kepada orang yang duduk di sisi kakiku apa yang terjadi pada orang ini orang yang duduk di sisi kakiku menjawab ia terkena sihir lalu orang yang duduk di sisi kepalaku bertanya siapa yang menyihirnya yang duduk di sisi kedua kakiku menjawab Labid bin Asam seorang laki-laki dari Bani Zulai sekutu orang-orang Yahudi dan ia orang menafik bu kalau jadi kalau bisa jadi kalau orang yang disihir itu dia dapat info siapa penyihirnya dari mimpi ya Nabi SAW dapat infonya dari mana dari mimpi bisa saja ya nah bagaimana dengan kita masih bisa berlaku ke apa Ustaz ya bisa saja Allah kasih cuma sekarang ini ada orang suka ngajak bicara jin orang yang kesurupan paham gak Bu diajak ngobrol ya ini kejadian jamah saya nih Bu ibunya itu kena sihir kemudian jinnya diajak ngobrol terus ditanya sama keluarganya siapa yang nyihir Ibu Zaya ditunjuklah menantunya padahal menantunya baik soleha nah ini hati-hati tipu daya nih Bu jangan suka diajak ngobrol ngapain ngobrol sama jin sama orang aja banyak ya ya banyak orang diajak ngobrol ya kalau diajak ngobrol supaya masuk Islam boleh lah ya kenapa kenapa tapi jangan ditanya siapa yang nyihir dia dia bisa bohong Bu akhirnya terjadi apa itu jamah kasihan Bu sekarang dia dikucilkan oleh keluarganya itu jinnya itu sambil ngomong dia yang nyihir saya sampai orang itu bilang sama saya Ustaz wah ya kasihan sekarang dia kasih makanan sama anak adik-adiknya dibuangin ya anak-anak kecil dibagiin makanan sama dia jangan jangan ini bahaya tipu dayanya ya makanya ibu sekalian menaikan Allah ya cara Ustaz jadi bagaimana kalau misalnya kita kena sihir ada trik-triknya banyak nanti saya WA ya banyak banget trik-triknya itu ada metode sebelum kena ada metode setelah kena nanti saya apa WA ke panditia sebelum kena ngapain ini sebelum kena yang penting nih jikit pagi sore dirutinin ya apalagi terus makan kurma sehari tujuh kurma ajwa kalau bisa ya terus apalagi Pak Ustaz senantiasa orang ini bertauhid kepada Allah banyak metode sebelum kena nah ada lagi metode setelah kena rukyah diri sendiri bisa ya merukyah diri sendiri makanya jangan nunggu kena ya jangan nunggu kena bentengi dirimu sebelum kena makanya orang yang zikir pagi dan sore wah ini luar biasa dibaratkan dengan baju besi yang ketika ada orang yang memanahnya maka panah itu akan berbalik kepada orang yang memanahnya ya ini penting ibu jangan bilang begini saya udah tua Pak Ustaz mana ada yang naksir sama saya dah bu nenek-nenek hilap itu banyak ya bukan masalah naksir-naksiran kebencian ya kebencian ya kadang-kadang ya inilah sihir ya terus yang duduk di sisi kepaluku bertanya pada apa sihirnya yang duduk di sisi kedua kakiku menjawab pada sisir dan rontokan rambut dia bertanya dimana dia menjawab di kulit mayang kurma jantan di bawah dasar sumur zarwan saya baca dalam tafsilat kurtubi akhirnya yang ambil Ali bin Abi Talib di sumur yang ambil apa tadi Ali bin Abi Talib sihir apa yang dari apa tadi rambut tadi diumpetin sihirnya bu ada seorang ibu rajin jikir pagi sore tiba-tiba dia ngomong begini sama pembantunya mang tolong bersihin tuh sebelah kolom renang sebelah sana ya habis dibersihin tuh tiba-tiba mangnya teriak ibu apa ini ada buntelan kain ya isinya ya gak jauh kayak orang-orang di pelem-pelem isinya tuh beling ini ini nah itu ternyata apa bu ternyata tanda antene buat sihir untuk menyantet penghuni rumah itu jadi Allah tunjukkan loh bu dimana naronya dengan keutaman apa tadi maka ibu itu bilang Masya Allah Pak Ustadz Alhamdulillah ya ternyata ketemu itu buntelan ya isinya itu isinya beling air mani kadang-kadang isinya rambut pokoknya kadang-kadang najis isinya tuh tai kadang-kadang ada rahet ya itu cara orang untuk menyihir seseorang makanya mudah-mudahan dengan zikir pagi sore yang ibu baca Allah hilangkan hancurkan semua yang gak benar di dalam rumah ibu maka kenapa bagusnya ibu-ibu sholat dimana di rumah laki-laki bagus sholat di masjid dan sholat sunnahnya dimana di rumah karena sholat sunnah di rumah adalah kebaikan buat rumahnya kata Imam Nawawi sholat sunnah di rumah membuat setan-setan keluar dari rumah dan mendatangkan para mala malaikat apalagi kalau ibu rajin udah baca Al-Baqarah di rumah Masya Allah ibu kalau udah ngeliat laki bawahnya enak banget ya terus laki ibu pun lihat ibu lebih enak lagi ya maka sudah saatnya ibu perbanyak apa jikir pagi dan sore di rumah karena syetan itu seneng banget menggoda rumah tangga seseorang malah ibu kalau baca dalam tafsir dalam tafsir surat Al-Baqarah setan itu suka kumpul-kumpul kumpul di mana di laut ngapain Pak Ustaz reunian gak tau ngapain setan itu kumpul di laut ngapain membanggakan prestasinya dan nanti akan ada word apa wordnya pelukan raja syetan yaitu iblis siapa yang dipelukan oleh raja iblis orang yang bisa memisahkan rumah tangga seseorang jadi makanya hati-hati jaga rumah tangga kita kalau ternyata itu baik Allah berikan yang terbaik ternyata jelek Allah berikan pengganti yang lebih baik insyaallah ya makanya ternyata setan itu suka kumpul-kumpul untuk membicarakan prestasi kenapa Pak Ustaz orang itu setan itu dipeluk karena bisa memisahkan rumah tangga kenapa kok prestasi yang besar bu maaf orang kalau udah berpisah fitnanya besar betul fitnanya besar ya orang kalau sudah berpisah banyak musuhnya juga tambah dari pihak keluar enggak anak-anak jadi kor maka bentengi rumah tanggamu dengan Al-Quran khususnya surat apa tadi Al-Baqarah ya ayat berapa Pak Ustaz semuanya ya ibu-ibu itu begitu surat apa Pak Ustaz semuanya gitu loh ya baca Al-Baqarah itu setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah pakai jadi tuh Al-Baqarah bagus dibaca di rumah apalagi udah ada gejala-gejala kagak enak ya kelihatannya kelihatannya kok gak biasanya ya jangan jangan ini jangan curhat sama teman kagak jelas laki gue kenapa begini ya begini ya ya laki gue juga sama cin ya susah kagak ketemu minta kepada Allah baca Al-Baqarah di rumah minta perlindungan baca jikir pagi di sore di rumah semudahan Allah akan perbaiki rumah tangga anda ya beberapa hari Pak Ustadz malah Al-Baqarah tidak akan masuk rumah orang yang dibacakan surat Al-Baqarah sampai tiga hari maka ada ibu-ibu suaminya di KPK ngurusin kasus ternyata entah yang diurus siapa itu ternyata orang yang di yang apa yang yang kena itu main dukun di rumahnya ular mulu lagi makan ular jatuh sampai suaminya gak berani pulang lalu saya tanya ibu baca apa saya baca Yasin Pak Ustadz ini kadang-kadang orang kita Yasin mulu Yasin itu bagus tapi untuk kasus ibu bagus Al-Baqarah dibaca akhirnya ibu itu baca Al-Baqarah di rumahnya seminggu kemudian dia datang tersenyum Pak Ustadz sudah beres Masya Allah ini sabda Rasulullah Sallallahu Alihissalam makanya ibu nabi aja bisa kena Pak Ustadz kalau nabi bisa kena Pak Ustadz kan nabi kan soleh berarti nabi jarang jikir pagi sore ibu jangan pikir begitu kan sekarang banyak orang yang menghina nabi betul hati-hati berpikir berpikir pakai logika ada bapak-bapak bilang gini Pak Ustadz kalau nabi kan nabi suka baca kalau kita baca salawat nabi kan jawab langsung ya ya kan bu kalau kita baca salawat salawat kita akan dibawa sama malaikat maka nabi akan jawab kalau semua orang baca salawat kasihan juga Pak Ustadz yang nabi jawab mulu otak wey yang dipakai kasihan Pak Ustadz nabi jawab mulu kan satu majlis ratus orang Allah masalah Muhammad kasihan katanya nabi jawab mulu bu ya ini bahwa nabi salawat alaihissalam kena inilah sebabnya turun falak dan anas makanya tugas kita ngapain baca kalau ternyata kena Allah punya takdir tertentu buat kita paham ibu udah baca jikir pagi sore ibu udah baca ini udah baca gini ternyata kejadian juga lah tugas anda selesai anda udah jaga rumah tangga dengan begitu apiknya anda rajin kemencid anda rajin ibadah kepada Allah tapi pada ustad rumah tangga saya tetap begini nabi aja begini kena ya kenapa Pak Ustadz tugas kita selesai selesaikan tugas kita ibu-ibu suaminya belum hijrah ibu yang udah hijrah duluan ya tetap selesaikan tugas ibu jangan saya gak mau Pak Ustadz ngelayani dia lagi kenapa orang dia belum hijrah masih begitu masih sholatnya masih layanin selesaikan tugasmu doa terus mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ya jadi ketika ibu sudah baca jikir pagi sore sudah baca ini itu masih kena juga rumah tangganya goyang juga Allah mungkin punya hikmah tentang masalah ini yang penting tugas anda selesai selesai jangan begini akhirnya iya iya gue udah baca Al-Baqarah katanya Al-Baqarah begini ternyata begini juga berarti gak benar tuh hati-hati setan suka begitu setan tuh suka memberikan was was-was katanya Pak Ustadz kalau minum makan korma 7 gak kena sihir saya pun 7 ikat tapi masih kena juga tugas anda selesai pasti ada hikmah ibu malah bu saya pernah baca makanya nabi dulu kalau ada apa-apa baca surat lain tapi ketika falak dan anas turun nabi gak baca yang lain kalau ada apa kesulitan kecuali baca apa tadi falak dan anas sampai ada angin ribut saja angin cuaca gak enak nabi baca falak kan kita suka tuh cuaca gak bagus tuh gak usah takut orang yang gak jiwa apa ya bi apa ya bi minta maaf ya minta maaf aja nunggu cuaca kagak enak ya langsung baca apa falak dan anas nah itu ada di nanti minggu depan dasyatnya falak dan anas makanya ada yang bilang gini ibu kenapa falak dan anas itu ada sebelas ayat karena ada sebelas ayat karena nabi disihir dengan sebelas ikat ikatan kalau nabi diikat dengan berapa tadi sebelas ikatan ibu kalau lagi tidur diikat cuma tiga loh tiga ikatan kalau ibu lagi tidur diikat sama setan berapa tiga susah bangun gak ini bukan tiga berapa sebelas jadi nabi pernah kena sihir dan emang ini sahih nabi kena sihir apa manusia sahibat nabi aja masih kena maka tugas kita hanya beru sahah Allah yang menentukan segalanya tapi hikmah dari kena sihir ini turunlah surat apa bu falak dan terakhir terus Aisyah berkata lalu nabi sallallahu 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 mendatangi sumur tersebut dan mengeluarkannya lalu beliau berkata sumur inilah yang diperlihatkan kepadaku seakan-akan airnya adalah celupan pohon pacar dan seolah-olah pohon kurmanya adalah kepala-kepala setan dia sufian berkata maka beliau sallallahu 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 mengeluarkannya Aisyah berkata maka aku berkata kepada nabi mengapa engkau tidak menyebarkannya lalu beliau menjawab Allah telah memberiku kesembuhan dan aku tidak suka menambar keburukan kepada siapapun ya jadi nabi sallallahu sallallahu punya sifat yang mulia ya apa Aisyah bilang ngapa engkau tidak menyebarkannya ya Allah telah memberikanku kesembuhan dan aku tidak suka menambar keburukan kepada siapapun insyaallah ya inilah manusia pilihan yang Allah pilihkan untuk kita menjadikan dia sebagai teladan makanya banyak hikmah dari surat falak falak ini mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan pertama tadi tentang apa tadi bu lebih penting dari apa tadi nafas makan minum dan pakaian kemudian tadi apa bahwa surat falak ini Allah taruh banyak kejelekan Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat falak ini berbagai macam kejahatan dan ditutup dengan apa tadi ha hasad wamin syari hasidin iza hasad ya biasanya orang-orang yang nyihir-nyihir gara-gara apa hasad ya maka hasad itu ada dua ada hasad baik ada hasad jelek kalau hasad baik namanya giptoh apa bu giptoh kalau hasad itu jelek semuanya tapi ada hasad baik apa giptoh apa itu giptoh itu satu sama orang yang rajin yang baca Quran yang hafal Quran dan dia baca siang dan malam anda pantas hasad sama dia ya Allah pandai banget ya dia baca Qurannya ya hafal Quran baca Qurannya tiap pagi siang malam dia baca anda boleh hasad sama dia namanya apa tadi giptoh kedua anda boleh giptoh sama siapa orang yang kaya raya dan rajin sedekah siang dan malam anda boleh hasad sama dia namanya apa tadi giptoh giptoh itu hasad yang baik ketiga orang yang dikasih ilmu oleh Allah dan dia mengajarkannya mengajarkannya dan mengamalkannya anda boleh iri sama dia namanya apa tadi giptoh jadi tiga giptoh itu satu sama yang hafiz Quran baca Quran siang dan malam dan mengamalkannya boleh giptoh sama dia kedua orang yang rajin dermawan sedekah boleh ibu hasad sama dia ketiga orang yang punya ilmu dan mengajarkannya mengamalkannya ya maka itu boleh giptoh hasad sama dia inilah kalau ibu mau giptoh hasad sama dia kebanyakan hasad dengan apa bu hasad sama rumah rumah dia bagus banget ya ya rumah banget dia tuh catnya hasad sama apa baju lihat ibu itu ya masa orange sama hijau kan kakak kelop yang kelop yang kelop apa orange sama kuning sama sama-sama bego banyak orang hasad sama baju orang hasad sama apa mobil ya lihat ih mobilnya gak ada pintunya ya kalau di Indonesia kan mobil bagaimana pintunya makin dikit makin mahal kan nah ini gak ada pintunya naiknya dari sandrup ih orang ya hasad sama rumah hasad sama mobil hasad sama pasangan hasad sama benda kalau mau hasad tadi yang bagus tuh hati-hati ibu imam al-awza'i kalau saya imam al-awza'i ya pernah menceritakan ada orang nyari properti dia bilang begini carikan saya rumah yang di lingkungan itu di lingkungan perumahan itu gak ada orang hasad gak ada orang yang dengki di lingkungan itu gak ada orang yang pokoknya hasad dah carikan saya lingkungan rumah mana perumahan mana yang ada di perumahan itu tetangganya tuh gak ada orang hasad bu sama properti ini diajaklah ke kuburan kalau anda nyari rumah yang gak ada orang hasadnya nah ini disini tinggalnya dimana di kuburan apa maksudnya hasad mah pasti ada dimana aja ya orang hasad pasti ada dimana aja mungkin tentaga anda mungkin keluarga anda mungkin juga entah siapa orang terdekat anda yang pasti kita punya benteng dari hasad dia dari ain dia apa bu zikir pagi dan sore minimal apa tadi namanya apa tapi ini lihat-lihat apa mu'awizetain falak dan anas ya dan jangan lupa tadi doanya apa tadi iya-iya lihat-lihat lagi yaudah yaudah pantus kalau kenain ini ada yang mau nanya ya gak ada bagus ya mudah-mudahan ini bisa diamalkan ya bacaan surat falak dan anas ini insyaallah nanti bulan depan akan kita bahas apa sih keutaman keutamannya biar lebih semangat lagi kita baca falak dan anas warakalafikum subhanaka allahumma wabihamdika syadu anna ina ina anta astagfiruka watubulek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh